SAHABAT, MENGAPA KITA MENELITI MARS? Mars telah memikat manusia sejak pertama kali kita melihatnya sebagai objek mirip bintang di langit malam. Sejak awal, rona kemerahannya membedakan planet ini dari saudara-saudaranya yang berkilauan. Masing-masing menarik dengan caranya sendiri, tetapi tidak ada yang menelusuri busur kemerahan melalui langit bumi. Sejak 1960-an, manusia telah mulai menemukan apa yang dapat diajarkan Mars kepada kita tentang bagaimana planet tumbuh dan berevolusi. Dan apakah planet itu pernah menampung kehidupan alien. Sejauh ini, hanya pesawat ruang angkasa tanpa awak yang melakukan perjalanan ke planet merah. Tetapi, itu bisa segera berubah. NASA berharap bisa mendaratkan manusia pertama di Mars pada 2030-an. Dan beberapa misi baru diluncurkan sebelum itu untuk mendorong eksplorasi ke depan. Inilah alasan mengapa perjalanan ini sangat penting. Dan apa yang telah dipelajari manusia tentang Mars melalui eksplorasi selama beberapa dekade. Lalu, kenapa Mars? Mars adalah batu keempat dari matahari tepat setelah bumi. Itu hanya sedikit lebih dari setengah ukuran bumi, dengan gravitasi hanya 38% dari bumi. Dibutuhkan lebih lama dari bumi untuk menyelesaikan orbit penuh mengelilingi matahari. Tetapi, ia berputar di sekitar porosnya dengan kecepatan yang kira-kira sama. Itu sebabnya satu tahun di Mars berlangsung selama 687 hari bumi, sedangkan satu hari di Mars hanya 40 menit lebih lama daripada di bumi. Sayangnya, planet ini sekarang terbungkus dalam atmosfer karbon dioksida yang tipis dan tidak dapat mendukung bentuk kehidupan di bumi. Gas metana juga secara berkala muncul di atmosfer dunia yang kering ini dan tanahnya mengandung senyawa yang akan menjadi racun bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Meskipun air memang ada di Mars, air itu terkunci di lapisan es kutub planet dan terkubur, mungkin berlimpah di bawah permukaan Mars. Saat ini, ketika para ilmuwan meneliti permukaan Mars, mereka melihat fitur-fitur yang tidak diragukan lagi merupakan karya cairan kuno yang mengalir, aliran bercabang, lembah sungai, cekungan, dan delta. Pengamatan itu menunjukkan bahwa planet ini mungkin pernah memiliki lautan luas yang menutupi belahan bumi utara. Di tempat lain, hujan badai membasahi landscape, danau menggenang, dan sungai menyembur mengukir palung ke medan. Dalam arti lain, kemungkinan ada air di Mars. Penelitian terus dilakukan dengan pesawat luar angkasa tanpa awak. Segera, dengan satu atau cara lain, umat manusia akhirnya dapat mengetahui apakah planet tetangga kita pernah menampung kehidupan. Dan, apakah ada masa depan bagi spesies kita di dunia lain? Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!